Intro Di Belanda dan negara Eropa lainnya, pertanian tanaman semusim seperti sayur-sayuran biasanya dikembangkan dengan metode pertanian rumah kaca atau greenhouse. Alasan utama penggunaan greenhouse ini adalah sebagai upaya menghadapi kondisi 4 musim, di mana cuaca panas dan dingin yang ekstrim dapat membuat tanaman sayuran layu bahkan mati, sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Dengan pertanian greenhouse, petani memungkinkan untuk mengatur suhu udara pada tanaman sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika musim dingin di luar greenhouse, petani akan mengalirkan udara hangat ke dalam rumah kaca. Sebaliknya ketika di musim panas, petani akan membatasi intensitas matahari. Dengan metode ini, memberikan kesempatan petani sayuran di Eropa dapat bertani sepanjang tahun. Pertanian greenhouse juga sering mengkombinasikannya dengan cara hydroponik. Pada video kali ini, Requesa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian timun di Belanda dengan metode greenhouse dan hydroponik. Selain keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, kombinasi pertanian greenhouse dan hydroponik memiliki keuntungan lain, yaitu dapat melindungi tanaman dari terpaan langsung air hujan pada tanaman dan media tanam. Perlu kalian tahu, terpaan langsung air hujan pada daun dapat menimbulkan masalah, seperti pembusukan pada daun dan batang tanaman. Selain itu, air hujan juga menyuburkan cendawan, lumut, dan tanaman pengganggu lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah air hujan yang masuk ke dalam instalasi hydroponik akan mengurangi konsentrasi nutrisi yang telah ditentukan dalam air tandon sebagai media tanam. Itu mengapa, mengkombinasikan kedua metode ini akan memaksimalkan hasil pertanian. Proses pertanian mentimun ini bermula dari ketika tanaman-tanaman mentimun ini telah melewati masa produksinya dan berhenti berbuah. Selanjutnya, para pekerja akan melepas tali-tali penyangga dan memotong batang timun dari media tanam. Kemudian, pekerja akan menarik tanaman timun ini untuk memasuki mesin penghancur di mana tanaman timun ini akan dipotong menjadi sangat lembut. Kemudian dibuang pada bak sampah organik dan rumah kaca siap untuk menerima tanaman baru. Rotasi tanaman seperti ini terjadi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Semua tanaman dicabut dan semua peralatan penopang kehidupan akan diganti baru untuk tanaman berikutnya. Pekerjaan berat ini dilakukan dengan kecepatan tinggi. Setelah semua bersih, pekerja akan mulai memasang peralatan penopang kehidupan tanaman mentimun. Bekerja akan mulai menata pelat busa rock wall di atas bilah penopang yang selanjutnya tanaman mentimun akan tumbuh di atasnya. Kemudian selang-selang dripper dimasukkan ke dalam busa yang digunakan untuk memompat nutrisi ke dalamnya. Akhirnya bibit timun ditempatkan di atasnya. Kegiatan semacam ini harus dilakukan penuh dengan hati-hati. Selama proses awal pertumbuhan ini, pekerja diwajibkan memakai pakaian yang bersih dan dilarang untuk berpindah dari satu area greenhouse ke ruang greenhouse lainnya dengan pakaian yang sama. Karena hal ini dapat beresiko menyebarkan penyakit tanaman. Bekerja juga harus selalu meng-desinfeksi tangan dan sepatu sebelum memasuki rumah kaca. Tanaman mentimun akan tumbuh ke atas mengikuti tali. Tali ini digantung pada kawat yang tersambung ke bagian atas rumah kaca. Tali ini diikat ke tanaman mentimun segera setelah peralatan penopak kehidupan mentimun dipasang. Bekerja akan menyediakan satu tali untuk setiap tanaman. Proses pemasangan tali ini dilakukan dua kali. Yaitu ketika tanaman masih pendek, pekerja dapat memasangnya sambil berjalan. Sementara itu, jika tanaman sudah menjalar lebih tinggi berada di atas tikar substrat, maka pekerja akan duduk di kereta dan berjalan di sekitar rumah kaca dan mengikatnya dengan tali utama, baik secara manual maupun menggunakan stabless. Bekerja harus memastikan bahwa tanaman tumbuh ke atas dengan benar, sehingga tali harus selalu diputar di sekitar tanaman. Bekerja akan selalu mengecek ikatan hingga tanaman berkembang sampai ke kawat tanaman. Ketika penanaman mentimun dilakukan pada musim dingin antara bulan Desember hingga Maret, pekerja akan menjaga udara pada suhu ideal, dengan cara membakar kayu pada mesin penghangat yang kemudian disalurkan ke seluruh area rumah kaca. Bahan bakar ini dihasilkan dari kayu-kayu bekas palet dan juga batang tanaman dari tanaman sebelumnya. Setelah tanaman berkembang hingga kawat di bagian atas, dan tanaman sudah sampai akhir pertumbuhan dan mendekati musim bunga, bekerja akan memotong tunas baru yang tumbuh di samping. Hal ini bertujuan untuk tanaman memfokuskan nutrisi dan energinya untuk dialirkan ke kepala tanaman dan bakal buah. Pemotongan ini dilakukan hingga akhir periode pertumbuhan. Pemangkasan ini dilakukan baik di bagian bawah dan atas tanaman mentimun. Sementara itu, untuk menghadapi serangan hama, pekerja di sini akan menggunakan serangga baik yang akan memakan serangga lain yang merugikan tanaman. Kegiatan ini dilakukan oleh tim biologi yang akan memantau perkembangan serangan hama dan menentukan kapan dan seberapa banyak mereka akan melepaskan serangga baik ini. Kesuksesan pengendalian hama dengan serangga sangat tergantung pada perhitungan yang tepat. Setelah 20 hari pertama, dan bunga-bunga sudah diserbuki, bakal buah pertama akan mulai muncul. Namun pekerja akan membuang buah-buah pada periode awal pertumbuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman terus tumbuh panjang dan menghasilkan jumlah mentimun yang diinginkan di kemudian hari. Pekerjaan ini dilakukan beberapa kali untuk setiap periode pertumbuhan. Selain buah, daun yang terlalu lebar juga akan dipotong. Hal ini karena daun yang terlalu banyak dan padat mencegah buah baru dari mendapatkan cahaya matahari. Proses pemanenan pada daun yang terlalu lebat juga akan lebih sulit. Mentimun pertama siap dipanen pada 3-4 minggu setelah tanam. Pemanenan ini akan berlanjut sampai akhir masa tanam. Pekerja akan berjalan melewati barisan tanaman mentimun dari belakang grobak panen. Untuk menentukan apakah mentimun siap dipanen, pekerja akan memeriksa beratnya dengan cermat. Berat mentimun dewasa antara 350 dan 400 gram. Setelah diverifikasi, pekerja akan memotong mentimun dari tanaman dengan pisau. Kemudian pekerja masukkan buah ke dalam peti atau wadah di kereta pemanen. Selanjutnya, kereta pemanen timun ini akan mengangkut hasil panen ke gudang, di mana mentimun ini akan disortir dan dikemas dalam kotak yang kemudian timun-timun ini akan dikirim ke pelanggan. Proses ini dimulai di mana ketika mentimun dari gudang diletakkan pada konfair berjalan menuju ruang penyortiran. Di sini beberapa pekerja akan memeriksa kualitas dan menyingkirkan mentimun yang bengkok dan rusak. Kemudian pekerja akan menatanya pada kotak kardus. Selanjutnya, kotak yang sudah penuh akan dibawa ke ruangan lain. Dalam proses ini, penting bagi pekerja untuk menggunakan hairnet dan melepas perhiasan metal untuk menjaga kebersihan pada ruang produksi. Di musim panen, ruang produksi ini dapat memproses 120 ribu lusin mentimun. Mesin dapat membungkus 1.600 lusin timun dalam satu jam. Mengemasan timun dapat dilakukan persatuan maupun per bok sesuai dengan target pemasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!